Pelni Tarakan memastikan ketentuan kenaikan tarif tiket kapal laut Jelang Perayaan Natal belum didapat. Ini disampaikan berkaitan dengan banyaknya pertanyaan calon penumpang yang akan pulang ke Kampung Halaman Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari catatan Pelni, tujuan pemberangkatan tertinggi saat ini ke wilayah timur Indonesia, seperti kemau mereh untuk pemberangkatan tanggal 16 Desember 2023. Sedangkan tujuan pare-pare sejauh ini masih normal. Pelaksana tugas Kepala Cabang Pelni Tarakan Selamat Gunawan menyatakan pembelian tiket keberangkatan bisa dilakukan dari sekarang. Itu tiket sudah bisa dibeli mulai kapan, Pak? Untuk pemberangkatan? Saat itu sudah bisa dijual, sudah dijual. Yang paling banyak, bookingannya itu di tanggal berapa, Pak? Yang akan berangkat tanggal berapa yang paling banyak? Oh, itu saya tanggal 16 sudah ada. Oh, 16 sudah full, Pak. Pak, untuk harga tiket sendiri ada kenaikan atau masih tetap sama, Pak, dengan kenaikan jumlah penumpang ini? Masih tersama, nggak ada berhubungan ini. Itu sudah bukan punca lapar, Pak. Yang baru, itu terlalu kan nangkata takar. Stabilnya harga tiket kapal diakui oleh salah satu calon penumpang. Mereka pun tidak kesulitan mendapatkan tiket meski berangkat dalam rombongan. Apa tadi namanya? Melki ya. Ada berapa orang? 8. Ada 8 orang ya. Tujuan akhirnya kemana? Ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Selain pembelian secara manual, tiket kapal Pelni Tarakan ini bisa dilakukan melalui daring. Itu dilakukan untuk memudahkan calon penumpang yang masih di tempat kerja atau lokasinya jauh dari pelabuhan. Mustafa melaporkan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara.